Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Nastionnet Bagaimana kabar sahabat semua Semoga selalu dalam nikmat kesehatan dan dalam kemudahan rezeki Lama tidak update video karena ada sedikit kesibukan Terima kasih banyak atas dukungan para sahabat di channel ini Pada kesempatan kali ini Kreator akan berbagi mengenai salah satu ilmu di bagian pemumpukan Khususnya pemumpukan NPK pada tanaman pertanian Baik tanaman tahunan ataupun tanaman bulanan Ada juga dua jenis pupuk NPK yang berbeda dalam pengaplikasian Tergantung dari jenis tanah atau lahan Yaitu lahan mineral dan lahan gambut Untuk tutorialnya sebagai berikut Baik sahabat Untuk pupuk NPK dalam pengaplikasian ada dua jenis yang berkembang di pasaran Berdasarkan jenis tanah atau kesesuaian lahan Tepatnya untuk lahan mineral dan lahan gambut Pupuk NPK untuk lahan mineral biasanya dikodekan dengan pupuk dengan nama HIK Plus Dan untuk lahan gambut digunakan dengan pupuk yang dinamakan dengan Fit K Plus Ada perbedaan yang mendasar antara dua pupuk ini Kreator berinisiatif untuk membahas dua jenis pupuk NPK ini Karena yang berkembang di masyarakat dalam pemumpukan hanya mengikat NPK dengan nama poska dan mutiara Sedangkan jarang disesuaikan dengan kondisi atau jenis tanah Lahan mineral gambut ataupun berawat Nah perbedaan mendasar dari kedua pupuk ini adalah Yang pertama untuk pupuk lahan mineral atau NPK HIK Plus Kandungannya dipormulasikan dengan 13-6-27-4-0,65B Dengan rincian 13% N atau nitrogen, 6% pospor, 27 per 4 kalium, dan 0,65 boron Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan kreator pada video Untuk pupuk pada lahan rawa ataupun gambut NPK jenis yang digunakan adalah NPK Confound Fit K Plus Dengan formulasi 7% nitrogen, 6% pospor, dan 34% kandungan kalium Plus boron, plus zinc, dan plus kufrat atau CO Nah untuk lebih jelas rinciannya dapat juga diperhatikan pada gambar di video Dengan secara terperinci Jadi bagi para petani atau masyarakat Harus lebih berhati-hati dalam penggunaan pupuk sesuai dengan jenis lahan Agar tepat dan mendapatkan hasil yang sesuai Demikian tutorial ini kami sampaikan Semoga dapat bermanfaat dan dapat lebih meningkatkan hasil panen bagi petani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!